Intro Intro Di Kabupaten Kediri ke-1.219 yang jatuh pada 25 Maret 2023 di pendopo Agung Panjalu Jayanti berlangsung Semarang. Tahun ini hari jadi mengusung tema Sahitya Adhikara Budaya yang bermakna sinergi membangun Kediri berbudaya. Pada kegiatan yang dihadiri ke jabat pemerintah Kabupaten Kediri dan foko pindah Kabupaten Kediri juga ditampilkan fragmentari dan gunungan sayuran dan buah-buahan hasil pertanian setinggi 1,5 meter. Bupati Kediri Hanin Dito Himawan Pramana secara simbolis menyerahkan buah nanas madu kepada Ketua DPRD Kabupaten Kediri Dodi Purwanto. Yang menarik, usai prosesi resepsi, gunungan sayuran dan buah-buahan menjadi rebutan para tabu undangan yang hadir. Mereka berebut buah dan sayuran segar hingga dalam sekejap 10 destak tersisa. Bupati Kediri Hanin Dito Himawan Pramana menyampaikan, Kebupaten Kediri awal lahirnya berasal dari Prasasti Harinjing tertanggal 25 Maret 804. Dalam Prasasti tertulis Sang Bagawan Tabari menerima hadiah dari Raja Rakaidiyah Tulodong atas jasanya membendung sungai Harinjing dan berdampak manfaat bagi masyarakat yang menjadikan gemah ripah loci. Bupati Kediri menyebutkan, yang perlu dipahami bersama dengan tema sahitia adikara budaya atau membangun kediri berbudaya tidak hanya budaya kesenianya saja. Tetapi juga budaya toleransi, budaya etos kerja, budaya disiplin dan juga budaya kompetisi dan kualifikasi serta budaya rembuk atau musyawarah. Hanin Dito juga menyampaikan pendopo Panjalu Jayanti dijadikan tempat budaya rembuk dengan masyarakat. Budaya rembuk tersebut harus tetap dipertahankan, sebagai manusia harus terbiasa dengan diskusi dan dialog. Jika ada persoalan diselesaikan dengan baik-baik tidak ada yang disembunyikan di belakang. Bupati Hanin Dito juga mengingatkan saat ini sudah memasuki fase yang menuntut untuk bergerak cepat dalam menyambut pembangunan bandara Doho Kediri dan Jalan Tal di wilayah Kabupaten Kediri. Bupati juga menyampaikan terima kasih kepada Dewan Kesenian dan Kebudayaan Kabupaten Kediri yang terus memantau kegiatan yang berkaitan dengan acara seni dan budaya. Seperti mulai dari rehabilitasi bangunan pendopo Panjalu Jayanti serta apa yang harus dipatentkan, diantaranya adalah Seni Tiban, Jaranan Jowo, Wayang Krucil, Getuk Lindri, dan Nasi Tiwul. Ia juga menyampaikan akan membentuk tim lintas sektoral. Apel internal pemerintah Kabupaten Kediri, ada beberapa penekanan-penekanan. Salah satunya adalah kita akan melakukan pembentukan tim lintas sektoral. Jadi mengingat tema hari jadi Kabupaten Kediri adalah sahid ya adikara budaya atau sinergi membangun ke diri dalam berbudaya. Jadi budaya itu tidak hanya diartikulasikan dalam sebuah budaya kesenian atau sejarah. Tapi bagaimana budaya rembok, budaya toleransi, budaya disiplin, budaya kerja, budaya berdiskusi, dan sebagainya. Ini yang menjadi penekanan-penekanan yang tadi kita lakukan pada pagi hari. Lalu setelah itu ada prosesi hari jadi Kabupaten di Pendopo Panjalu Jayati yang baru saja kita laksanakan.